Halo guys, kembali bersama saya di Gossip Panas. Baru-baru ini pelakon dan pengarah terkenal Farid Kamil ada memuat naik hantaran di laman Instastory berbentuk sindiran terhadap seorang individu yang bertindak mengasari wanita. Ujarnya, individu berkenaan mempunyai rekod mengasari wanita sejak tahun 2005 hingga 2020 namun tidak dikenakan tindakan sehinggalah ke tahun ini dipercayai masih berbuat demi sedemikian. Katanya lagi, individu berkenaan seakan mempunyai watak seperti anak munafik yang ditunjukkan dalam film dan diadaptasi ke dunia reality. Adakah ini contoh anak munafik lelaki penderhakan 2023? Macam film, kita putar semula roda-roda kehidupan tulisnya. Nak jadi KL Gangsta Bersongkok pun tak boleh pukul wanita ni Dai Hoi must be something special about him kan sebab repot 2005 until 2020 abad pukul wanita tak akan ada tindakan hari ini pukul lagi. Adakah ini contoh anak munafik lelaki penderhakan 2023? Macam film, kita putar semula roda-roda kehidupan besar kuasa Allah kalau nak bandingkan dengan Alhamdulillah Ringgit Ko itu. Farid bagaimanapun mengatakan dia tidak mempunyai niat mahumungin semula kisah lama sebaliknya menyatakan fakta mengenai individu berkenaan. Deda pemilik nama Farid Kamil Zahari gara-gara hantaran tersebut mengenai individu berkenaan menghantar balaci untuk mengutuk film terbaru lakonannya yaitu Anwar di antel story yang bakal ditayangkan pada Mei ini. Hoi baru tulis pasal bos korang kau katakan ungkit kisah lama bukan ungkit tetapi fakta benda dipukul ini tak boleh pakai special effect macam dalam film. Dahantar balaci pula untuk kit kutuk film Anwar dasar aca-aca gangster adik-adik ini penampar wanita dengan am kena tampar tulis Farid di instastory. Dalam hantaran berikutnya pengarah film Rempit menedakan individu yang dimaksudkannya itu adalah seseorang yang mempunyai rekod memukul wanita bernama Diana Daniel yaitu istrinya sendiri. Untuk rekod, ya dia yang memukul wanita bernama Diana pada 2005 buat laporan tapi tiada tindakan anak Sultan Kuala Lumpur barangkali sindir pakabu tulisnya dalam nada sindiran. Farid turut mendedahkan istrinya Diana Daniel yang juga seorang aktris masih terkesan dan trauma dengan insiden hitam dipukul oleh individu berkenaan. Trauma sampai sekarang kesian tak ada siapa boleh back up orang trauma ini tahu dol kau sampai tahun 2023 masih memukul wanita lagi ambil gambar senyum dengan gigi palsu tu jari tunjuk atas dedahnya. Dalam pada itu Farid juga menyoal sama ada perbuatan mengasari wanita adalah tanda macu seseorang tambah bapak kepada sepasang cahaya mata dia menegaskan adalah perlu menghormati golongan wanita dan bukannya mengasari serta menakutkan mereka dengan berbuat sedemikian.